Halo Halo kali ini saya akan menceritakan ya tentang petir-petir yang bisa membuat kebakaran rumah yang bisa menyebabkan kerusakan elektronik dan lain sebagainya karena petir dari langit itu tegangannya itu sangat tinggi sekali ya ribuan ribuan volt ya di musim penghujan ini ya kita harus hati-hati dalam apa itu merawat barang elektronik karena sering sekali ada pelanggan atau user menserviskan alat elektronik yang pada terkena petir sebelumnya saya akan ngopi dahulu biar fresh ya biar lancar dalam menceritakan tentang petir bentar ya saya akan menyalakan smoking dahulu oke yang pertama-tama langkah yang dilakukan ya pada saat musim penghujan kita harus mencabut apa itu cek yang dari antena ya ikan antena kebawah ada kabel nah kabel itu harus kita cabut ya kita cabut agar tidak merusak alat-alat elektronik karena listrik listrik dari langit itu kan sangat tinggi tinggi sekali ya tegangannya itu maksudnya sangat tinggi sekali ribuan volt saya dulu itu pernah ada kejadian eh maksudnya begini di siang hari itu bisa saja ada petir bukan hanya di musim penghujan siang hari ya agak cuaca agak redup cuaca agak redup itu ada petir waktu itu saya itu berada di toko mau belanja spare part elektronik dan tahu-tahu ditelepon oleh seseorang singkat cerita begini eh mas tolong TV saya diservis kena petir padahal siang hari itu ada petir ya jadi kita harus waspada walaupun eh kita mau keluar rumah eh kan maksudnya di musim penghujan ini kan ya walaupun kita keluar rumah top tetapi cuaca itu enggak enggak hujan tetap saja kita harus eh mematikan semua perangkat elektronik maksudnya itu TV enak kolkas enggak usah ya TV karena TV itu kan yang berhubungan langsung dengan kabel yang dari antena ya karena antena itu rawan kena petir maka kita harus mencabutnya cabutnya cek ceknya harus kita cabut ya contohnya seperti ini Oke kita simak videonya ya ini penampakan dari antena UHF ya ini ini 12 meter ini ya kurang lebih 12 meter karena ini dua pipa rawan kena petir dan langkah yang harus kita lakukan adalah begini ya ini kan kabel ya kabel dari atas dari antena ya turun ke bawah dan menuju ke power supply atau orang sini umumnya menyebutnya menyebutnya booster bawah ya kita cabut seperti ini ya kita cabut setnya seperti ini kita taruh di bawah saja jangan di dekatkan di dekat tembok ya karena kalau dekat tembok itu bisa merusak booster ya tembok itu kan sama saja dengan ground ke tanah bisa merusak poster jadi harus kita letakkan disitu saja jangan sampai menempel di tembok dan kita enggak usah mencabut cek yang dari PLN dari stop contact ini enggak usah dibiarkan saja karena kabel yang dari atas sudah kita cabut oke sekian ya 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 ya